Intro Kadang-kadang kita harus optimis dengan cara yang lain Baru selesai saya bantah Malaysia Negara tetangga kita Ya ne negara tetangga Katanya tetangga Masa tetangga harus naik pesawat Tetangga macam apa Terusnya tetangga jalan kaki itu hanya apa Boleh kan mengatakan Indonesia SDM nya Kualitas manusianya itu jauh menurun Tahun 70an Malaysia itu import guru Mendatakan tenaga pengajar dari Indonesia Seperti Pak Tuhan tadi Tenaga pengajar Tapi sekarang tahun 90an Tahun 2000an Hanya asisten rumah tangga Pembantu yang didatangkan Itu menunjukkan SDM kualitas manusia Indonesia turun Saya yang mau terkidur lagi Jadi pak membangun Siapa yang mengatakan SDM kita turun Kualitas orang Indonesia tetap hebat Tetap nomor satu Yang turun adalah selera orang Malaysia Dulu sukanya guru Sekarang sukanya membangun Selera mereka yang turun Kita harus optimis Jangan pernah mau kalah Pernah Indonesia kok dilawan Jangan sombong Amerika itu ada gara-gara Indonesia Anda percaya? Tidak, saya juga Awalnya Itu silahkan nanti dibaca Ingat Ratu Spanyol pernah pemerintah Kisah Perkolombus Mencari rempah-rempah Itu komoditnya dibutuhkan Eropa Salah satu negara Besar penghasil rempah-rempah Indonesia Selain itu Armada Kolumbus Dalam perjalanan mencari rempah-rempah Kesahsar Nemulah benua Amerika Bayangkan kalau tidak ada perintah Dari Ratu Spanyol Untuk mencari rempah-rempah ke Indonesia Mungkin sampai sekarang Amerika belum ada yang menemukan Iya kan? Apa? Para kubah lo gak tau lah Atoh le Amerika belum ada yang menemukan Amerika ada gara-gara Indonesia Walaupun tidak langsung Napoleon Bonaparte jatuh gara-gara Indonesia Saya akan cerita sedikit Tahun berapa saya lupa Saya yakin Napoleon juga lupa Waktu itu Perancis Di bawah Napoleon itu Pasukannya paling kuat di Eropa Akan menyerang salah satu negara kecil di Eropa Persiapan sudah matang Mau menyerang Tiba-tiba Di saat yang hadir bersama Gunung Samalas Sekarang kita sebut Gunung Tampura Di Indonesia Meletus Efeknya apa? Ini masuk lima letusan Gunung Berapi terdahsyat di sejarah modern Efeknya Eropa yang harusnya belum musim dingin Tiba-tiba turun salju Gara-gara Gunung Tampura di Indonesia Napoleon sebagai penyerang tidak siap menghadapi Iklim yang tiba-tiba berubah Tuan rumah Karena Tuan rumahnya lebih siap Kalah Jatuhlah Napoleon Gara-gara Gunung Tampura di Indonesia Kita gak sempat pindahin gunungnya Kalau bisa di Indonesia juga Tapi Napoleon yang tiga rupa Bisa jatuh Tepuk tangan buat Gunung Berapi Kita mau pilih negara Eropa Mana yang kita ingin jatuhkan Kita tinggal pilih Gunung Berapi Mana yang ingin kita langsung jatuhkan Kita punya banyak stok Gunung Berapi Kok mau melawan Indonesia Dari mana Mikirnya di mana Amerika, Rusia itu Ilmu antarikannya luar biasa Sedang dilakukan sekarang Penelitian bagaimana orang bisa bertahan hidup di bulan Mereka sudah sombong baru bisa seperti itu Mohon maaf Orang tua saya Terutama ibu saya Dari dulu sudah mau ajarkan pada saya Bukan hanya bertahan hidup di bulan Bagaimana bertahan hidup Dari bulan ke bulan Dari Januari ke Beboari Ke Barat ke April Kita berusaha dari dulu ajar Kok mereka sombong baru bertahan hidup di bulan Kita sudah dari bulan ke bulan bertahan hidup Hebat mana Ya kan Negara Eropa yang maju ada yang mengeluarkan Jutaan dolar hanya untuk eksperimen Menciptakan teknik namanya cloning Menciptakan generasi berikutnya sama persis Untuk cloning Jutaan dolar Indonesia ratusan tahun tanpa spesial pun Menciptakan generasi berikutnya sama persis Tidak perlu cloning Kalau orang Jawa bilang Tentu Kelonan Dengan kelonan tercipta generasi berikutnya Sama persis bahan males-malesnya juga Atau gak akhirnya Kok mereka apa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa